Intro 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 Jadi Ada problem Masalah kita ada warna cu Jadi kebanyakan ketika Soal jalan-jalan Melihat Ya kata-katanya wanita yang Bening Semuk Tertarik Dan saya ingin Menahan supaya Hawa nafsu ini selalu terjaga Agar tidak terjadi Jinah, jinah mata, jinah hati Dan jinah siingin Gimana itu Assalamualaikum 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 Sehat 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 Alhamdulillah Lagi pada apa ini Lagi pada Masuk 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 Bagus Bagus Lagi pada Lagi pada Bahas apaan ya Nafsu birahi Nafsu birahi Jadi gini anak-anak muda Jadi gini Nafsu itu Assalamualaikum Assalamualaikum Amma Puji dan syukur Mari kita panjatkan Kehadirat Allah yang Maha Gukur Salawat bertangkaikan salam Mudah-mudahan Senantiasa selalu Tercera limpahkan Kepada Junjinan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Para sahabatnya Dan mudah-mudahan Sampai kepada kita Selatu umat Hadirin Rahimah Berbicara tentang Hawa Nafsu Tidak akan Terlepas dari Diri sosok seorang Manusia Karena Nafsu Sudah Asli Sudah natural Dari Allah Yang diberikan kepada Manusia Manusia itu Makhluk paling sempurna Manusia mempunyai Akal dan Hawa Nafsu Beda halnya dengan Setan Dan juga Malaikan Ketika berbicara Nafsu Yang paling Dominant itu Erat kaitannya dengan Anak muda Mengapa demikian Anak muda Itu paling doyan Ketika lihat Tante-tante lewat Apalagi Lihat pantatnya Pantatnya yang Wow Ya Anak-anak jaman muda Udah gak aneh Malem-malem Kalau misalkan Sendirian Dia lagi kesepian Apalagi yang belum Punya istri Keladaan hujan Kayak gini Pasti dia gak bakalan jauh Sama Tante Gif Tante Life Boy Entah apa Saya pun tidak mengerti Jadi Hawa Nafsu Kadang Umat manusia Itu tidak Tidak semuanya Mampu mengendalikan Hawa Nafsu Tersebut Yang jadi pertanyaan Bagaimana cara kita Mengendalikan Hawa Nafsu itu Jawabannya Satu Kita harus Membiarkan Hawa Nafsu itu Bukan diikuti Bukan diikuti Tapi kita biarkan Ya Artinya dibiarkan itu Lakukanlah kita puasa Dekatkanlah diri kita Dengan Allah Jangan dihiraukan Karena gini Ketika Hawa Nafsu Terlintas Dalam benak kita Kita bersih Keras untuk Meninggalkan Hawa Nafsu itu Hawa Nafsu pun Akan lebih keras Mendatangi kita Coba kita lihat Anak muda Jaman-jaman sekarang Musim lagi PCS Apa itu PCS Ya Malam-malam hari Makanya Udah lah Yang muda-muda Daripada Nafsu Birahi kalian Tidak bisa Tertahankan Tidak mampu mengendalikan Hawa Nafsu Nikah aja udah Ya Kalian harus tahu Yang nikah Dan yang Belum nikah itu Pahalanya beda jauh loh Yang udah nikah Ketika melaksanakan Sholat Sunat pada malam hari Itu 70 kali Lebih bagus Daripada orang yang jomblo Ingat itu Ya Jadi kalau misalkan Antum pengen Apa Mengendalikan Hawa Nafsu Terutama Nafsu Birahi Udah aja nikah Gak usah mikirin harta Kemudian gak usah mikirin milik rezeki Itu udah Allah yang atur Ya Jadi gitu Jawabannya Ketika kita mau mengendalikan Hawa Nafsu Terutama Nafsu Birahi Kita sudah mencukupi usia Jangan takut Udah aja nikah Cuman Ingat Kita harus punya calonnya Ya Jangan sampai kita nikah sama pohon Di sana Ya Itu saja Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Sekaligus menjawab pertanyaan Anak-anak muda Yang jaman sekarang lagi Trend itu sama Tante Gip Tante Legboy Apalagi sama Tante Emeron Terima kasih Wabillahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah